Dari Direkturat Jenderal, kami sendiri Gereta Api. Berupaya supaya menyelesaikan ini semua, karena perlu diingat bahwa hari Senin nanti sibuk. Kita berharap kalau bisa secepatnya bisa kembali, maka Senin KRL bisa dioperasikan lagi. Namun demikian, jika tidak terjadi atau masih kurang sedikit waktu, dari Direkturat Jenderal sudah menyiapkan alternatif, alternatif angkutan buat saudara-saudara kita yang biasa setiap hari pergi ke kota bekerja atau pulang pagi. Nah yang ketiga, kalau ditanya apa penyebabnya, itu tadi saya sampaikan bahwa kami fokus untuk penanganan ini supaya kembali, nanti KNKT akan menyelidiki atau mencari penyebabnya, sehingga nanti tidak akan bisa terjadi lagi. Ingat bahwa KRL sekarang ini sudah mengangkut cukup banyak penumpang, sehingga itu berharap ini tidak terganggu. Alternatifnya seperti apa? Alternatifnya nanti akan disediakan angkutan masal besi. Itu bisa diperoleh di mana Pak 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 BD ini mengakses? Nah nanti dari Bogor, dioperasikan. Nah nanti secara teknis, ini kan sedang dikaji sama BPTJ, sedang dikaji, ini terus-menerus dihitung barangkali kebutuhannya berapa, supaya nanti bisa dibuat untuk membantu saudara-saudara kita yang memang harus jalan dari Bogor ya. Terhitung mulai besok, Pak. Kalau ini tidak selesai. Kalau ini tidak selesai. Kami berharap pasukan ini semua bekerja keras sampai nanti kalau mungkin ini bisa diselesaikan. Ambatan apa sih Pak yang dihadapi tim di lapangan? Oh nggak ada, ya kita menunggu krain aja. Ini krain ada dua, datang dari Dauk 3 Cirebon, satu datang dari Dauk 2 Bandung, satu yang sudah masuk ini kelihatannya yang dari Bandung. Kita berharap kalau sudah ada krain, ini bisa cepat bisa terselesaikan. Dauk 3 Cirebon, Dauk 3 Cirebon, kita menang, kita經ala tarik. Kita ankles langit. Kita menang, ��카도 5 Cirebon, yang juga menang, kita menang. Bis keklawanan. Baiklah. Kamu kalau si attendees bersama saya belah, saya boleh membantu. Beklawanan, saya berusaha